Raffi Ahmad terharu mendengar ucapan Fuji Utami alias Fuji Usai Tharik Halilintar dan alias resmi umumkan tanggal pernikahan mereka. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami alias Fuji akhirnya buka suara mengenai pengganti Tharik Halilintar sebagai mantan pacar. Fuji saat ini mengaku tengah dekat dengan cowok yang bukan dari kalangan artis. Hal tersebut terungkap dalam sebuah talk show di konten Youtube Kaesang Pangarep yang diandu bersama Boyen. Sekarang lagi dekat sama orang, kata Fuji. Fuji mengaku suka dengan lelaki itu karena bisa membuatnya sering tertawa. Orangnya tuh lucu. Dia enggak di dunia entertain sih, tapi lucu aja dia orangnya, ujar Fuji. Sampai saat ini status Fuji masih PDKT dengan lelaki tersebut. Dia belum berani mengungkap hubungannya, karena belum mau terlalu serius menjalin hubungan. Kalau pacar sih belum ada, aku masih pengen santai-santai sebenarnya, ngapain sih dijodoh-jodohin, ucap Fuji. Beruntung lelaki yang saat ini sedang dekat dengan Fuji TK menuntut untuk jadian. Sama yang aku lagi dekat ini juga enggak ada kepikiran nikah muda juga, sih, tutur Fuji. Berbeda mantan pacarnya, Tarik Halilintar yang dikabarkan bakal menikah di akhir Juli ini dengan alias Masaid. Ada dugaan Tarik dan Fuji putus gara-gara putri Haji Faisal ini menolak untuk nikah muda. Selain itu belakangan ejekan aura maghrib kerap disematkan pada Fuji anti-utami alias Fuji. Istilah aura maghrib itu merujuk pada warna kulit Fuji yang dinilai gelap. Awalnya julukan tersebut membuat Fuji terganggu. Namun seiring waktu, dia menerima dan justru bersyukur. Hal itu ia sampaikan saat hadir di konten Youtube Kaesang Pangarep baru-baru ini. Di awal obrolan, mereka membahas julukan itu dan dibuat tak habis pikir. Kayak gini disebut gelap terus kita apa? Kata Kaesang Pangarep, dikutip Kamis, 18.7. Boyen selaku kohos kemudian menyentil terkait mayoritas masyarakat Indonesia yang masih melihat sebelah mata wanita dengan kulit sawo matang. Eh tapi kenapa sih di Indonesia belum terima kulit-kulit eksotik, Beber Boyen? Bagi Fuji sendiri, ia menilai hal itu terjadi karena standar kecantikan wanita Indonesia yang selama ini diakini, yakni berkulit putih. Wanita yang memiliki warna kulit yang lebih terang dianggap lebih resik dan cantik ketimbang mereka yang berkulit gelap. Mungkin karena standarnya dari dulu harus putih, mungkin kalau putih konotasinya bersih kali ya, sambungnya. Tapi Fuji sendiri tidak menganggap aura maghrib memiliki arti buruk, karena menurutnya maghrib identik dengan hal-hal yang indah. Ngatain sih, konotasinya lebih kedekil, buluk gitu walaupun aku lihat maghribnya sebagai senja. Indah, waktu buka puasa, enggak apa-apa sih ya, Beber mantan tarik halilintar. Dia pun kini bersyukur, karena julukan tersebut justru berdampak baik pada.